Presiden Jokowi Dodo pada Kamis 8 Desember mengatakan, mayoritas bangunan rusak akibat gempa Cianjur berada di Kecamatan Cugenang dan telah dimulai tahap awal relokasi. Untuk itu, nantinya bangunan yang berada di zona merah akan direlokasi ke tempat yang sudah ditentukan pemerintah. Presiden Jokowi Dodo di Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 8 Desember melihat lokasi terkini pasca terjadinya gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat dan menyampaikan, berdasarkan tinjauannya mayoritas bangunan rusak berada di Kecamatan Cugenang karena menjadi pusat gempa. Presiden menegaskan, kini tahap awal relokasi sudah dibulai. Adapun, sejumlah 272 fasilitas umum di Cianjur mengalami kerusakan dan sebanyak 540 fasilitas pendidikan juga rusak akibat gempa. Berdasarkan catatan yang diperoleh Presiden Jokowi Dodo, terdapat sekitar 53.000 rumah warga rusak. Di antaranya 12.900 rusak berat, rusak sedang 15.000 rumah, dan selebihnya mengalami rusak ringan. Untuk itu, bagi bangunan yang berlokasi di zona merah, akan direlokasi ke dua tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta akan diselesaikan secepatnya. Di zona merah, seperti di sini, di Cugenang ini sudah ada, petanya yang merah yang mana sudah ada, ini memang mau tidak mau harus direlokasi, karena ini memang pusatnya ada di sini. Dipindahkan ke dua lokasi, yang kemarin sudah saya lihat juga, sudah dimulai juga, yang 200 itu akan selesai di akhir bulan ini, di Sinar Gali, kemudian nanti yang berikutnya, yang 2000, akan juga diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Presiden mengatakan rekonstruksi perbaikan rumah dan bangunan publik ini bertujuan agar aktivitas pergerakan masyarakat dan ekonomi akan segera kembali pulih. Terima kasih telah menonton!